Selamat pagi saudara dan saudariku yang terkasih Salam sehat untuk kita semua Dan semoga Anda yang berada di rumah Tetap sehat walafiat Dan selalu sukses dalam usaha-usaha Anda Saya memiliki seorang sahabat Dia orangnya begitu baik Dan setelah tamat SMP Dia memiliki cita-cita untuk menjadi seorang imam Sebelum ia menyelesaikan studi S1 dan S2 Banyak orang meragukan kemampuannya Bahkan ada cibiran-cibiran yang kurang enak didengar Dan cibiran-cibiran itu datang dari keluarga Atau orang-orang terdekatnya Bahkan ada cibiran yang mengatakan kepada orang tuanya Bahwa Anakmu tidak mungkin Bisa bersaing dengan anak-anak seminari Karena Ia itu adalah tamatan SMA biasa Karena keyakinannya begitu kuat Tekadnya begitu kuat untuk menjadi seorang imam Akhirnya Sahabat saya ini Ditabiskan menjadi seorang imam Dan sebelum berangkat ke tanah misi Sahabat saya ini Mengungkapkan kegembiraannya Mengungkapkan sukacitanya Melalui misa ucapan syukur Saudara dan saudariku yang terkasih Dimanapun Anda berada Saya dan Anda Pasti pernah mengalami hal yang serupa Atau hal yang sama Dalam Waktu Yang berbeda Atau dalam situasi yang berbeda Dan itu mungkin barangkali Membuat Anda minder Membuat Anda kurang percaya diri Tetapi ingatlah Apa yang dikatakan oleh Yesus Dalam Injil Lukas Bab 10 Ayat 21 Sampai dengan 24 Mengatakan Aku bersyukur Kepadamu Bapak Pencipta Langit dan Bumi Engkau sembunyikan Untuk orang pandai Tetapi engkau nyatakan Kepada orang-orang kecil Karena itu adalah Kehendakmu Saudara Dan Saudariku yang terkasih Mari Kita bersyukur Dengan kemampuan-kemampuan Yang kita miliki Sebesar apapun Sekecil apapun Kemampuan yang kita miliki Itu Tetap berharga Di mata Tuhan Marilah kita Menggunakan Kemampuan kita Untuk memberikan Kesaksian Tentang dia Keseluruh Ujung bumi Semoga Tuhan Memberkati Jika kamu suka video ini Like dan share Kepada teman-teman Seiman Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus Tekan subscribe Dan hidupkan tombol lonceng Terima kasih Tuhan Memberkati Kita selalu Amin Sampai jumpa di video selanjutnya